Salam olahraga, kembali lagi dalam ngopi ngobrol piala dunia dan pendengar serta pemirsa. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang seorang Lionel Messi, bagaimana apakah akan melengkapi gelar perjalanan karirnya sampai dengan piala dunia di 2022 Qatar. Tapi kali ini kita malah justru akan bicara tentang prediksi ya. Prediksi bagaimana Argentina nantinya akan menghadapi Perancis. Mampukah Perancis ini menggagalkan semacam pacuan untuk Argentina meraih gelar piala dunia? Ataukah justru malah Argentina yang nantinya juga ketar-ketir karena Perancis ingin mempertahankan gelarnya? Coba kita tanya bersama dengan wartawan olahraga senior, ada Bung Amir Mahmud. Bung Amir, salam olahraga. Bung Amir, sebentar lagi ini sudah memasuki wilayah-wilayah yang kayaknya semua orang deg-degan. Siapa yang nantinya akan memboyong piala dunia Qatar 2022 ke negaranya? Bung Amir, Argentina versus Perancis. Mampukah Argentina menghadang Perancis? Ataukah bisakah Perancis itu menghadang sepak terjang dari seorang Lionel Messi? Bung Amir, bagaimana pandangan Bung Amir? Ya, kalau sudah pertandingan puncak, ini kita sudah tidak bisa memilih lagi kira-kira siapa yang lebih pantas. Dua-duanya pantas. Sudah pasti. Dua-duanya pantas. Argentina pantas, Perancis pantas. Hanya memang boleh dikatakan, final kali ini itu menjadi tidak lengkap. Karena ada setidak-tidaknya tiga pemain kunci Perancis yang tidak bisa hadir di Qatar ini. Yang pertama adalah pemegang Ballon d'Or tahun 2022, Karem Benzema. Kemudian midfield, midfielder yang eksotik. Ini permainannya Paul Pogba. Ini cedera. Benzema juga cedera. Kemudian satu lagi, N'Golo Kante. Ini pemain Perancis yang sering dijuluki sebagai tukang pikul air. Tukang pikul air saking ini. Daya jelajahnya yang luar biasa. Di posisi gelandang bertahan, dia bisa kemana-mana. Dia menjadi penahan serangan yang pertama dari kemungkinan ada aliran bola lawan yang masuk ke defense square Perancis. Sehingga posisi N'Golo Kante ini sangatlah mulia. Kalau bagi Perancis ini sungguh mulia. Karena dia adalah pelapis yang mungkin. Kalau saya membayangkan seandainya ada N'Golo Kante ini, dia pasti yang akan ditugasi untuk membatasi gerakan Lionel Messi. Nah, Argentina komplik. Posisinya sedang uptrend. Artinya ini adalah sebuah pertarungan yang tetap menarik. Walaupun mungkin Perancis bisa berandai-andai, ah andai ada N'Golo Kante, andai ada Paul Pogba, dan andai ada Karim Benzema. Tetapi Karim Benzema sekarang ini, saya kira bisa tergantikan oleh bagaimana stabilnya permainan Kylian Mbappé. Dan ini nanti adalah pertarungan yang menarik. Karena Messi bertemu kompatriotnya di PSG. Rekan satu timnya di Paris Saint-Germain. Ini adalah simbol pemain muda yang sedang up begitu ya. Sementara Messi adalah simbol kematangan yang sedang mempertahankan kematangan itu di Piala Dunia 2022 ini. Nanti pertemuan mereka ini akan membuktikan siapa yang sebenarnya lebih kuat, lebih daksat. Karena sekarang ini sama-sama menjadi top scorer sementara Piala Dunia. Ketajaman Mbappé akan berhadapan dengan kematangan Lionel Messi. Ini pertarungan salah satu elemen pertarungan final yang dipastikan ditunggu banyak penggemar bola ini nanti. Bung Amir, tapi juga ada yang mengatakan bahwasannya Perancis itu lebih diuntungkan. Karena kalau Argentina itu masih dalam semua pusatnya ada di Messi. Tetapi Perancis itu agak sedikit berbeda. Karena tidak terpusat pada siapapun dalam tanda kutip ya. Ini semuanya kekuatan juga merata. Kemudian ini menjadi salah satu faktor yang menguntungkan untuk Perancis. Gimana ini, Bung Amir? Ya, Perancis lebih merata di semua lini. Artinya mulai dari barisan belakang, kemudian tengah, dan depan. Mereka ini solid, stabil, dan menggambarkan kolektivitas tim yang betul-betul ini sudah matang. Perancis terbentuk bukan hanya sejak Piala Dunia 2018 ketika mereka juara. Tetapi sejak dua tahun sebelum Rusia 2018 ini mereka juga sudah menjadi tim yang betul-betul matang. Dan ini nanti akan menghadapi tekad Argentina. Yang membedakan itu adalah Perancis bertekad untuk mempertahankan gelar. Untuk menyamai rekor Brazil 58 ke 62. Ini memang baru Brazil itulah negara yang meraih Piala Dunia dan mampu mempertahankannya. Dan ini Perancis sedang berusaha untuk itu. Sementara Argentina ini ada dua-dua hal ya, dua elemen penting yang di Argentina ini. Satu, mereka kepingin tiga kali juara setelah 78 dan 86. Melengkapi gelar ketiga ini mereka juga membayangkan bisa bersama dengan malaikat mereka. Si Lionel Messi ini seandainya ini betul-betul bisa diraih, diwujudkan. Ini adalah sebuah pesta puncak dari negeri itu. Oke, Bung Amir itu tadi kan bisa dibilang adalah kelebihan dari masing-masing tim. Tapi kalau kita bicara soal kelemahan ini, Bung Amir, dari Perancis apa yang harus dimanfaatkan oleh Argentina? Begitu juga dengan sebaliknya, apa yang harus dimanfaatkan oleh Perancis dari kelemahan Argentina? Ya saya kira kalau kita bicara tentang kelemahan Perancis, ini memang tampaknya kok celah itu sangat sempit. Tetapi mereka pasti ada, ada titik lemah itu. Saya tidak melihat ini apakah memang serangan sayap yang kurang mereka manfaatkan dan Argentina bisa masuk dari sektor itu. Apakah pertahanan tengah yang memang tidak terlalu solid. Tetapi nyatanya Perancis bisa sampai ke pertandingan final dan mampu untuk menghalau gemburan Maroko di pertandingan semifinal itu. Saya melihat ini kedua-duanya sudah sulit dicari titik lemah ini ketika ini mereka sudah berpikir, ini situasinya sudah nanggung, mereka ini akan pasti akan habis-habisan, mereka pasti akan melakukan apapun cara. Tapi memang kemarin kalau melihat penyamaan skor oleh Belanda di perempat final, ini tampaknya Argentina ini harus lebih berhati-hati lagi terhadap kecepatan dan kematangan para pemain Perancis. Pertahanan mereka bisa bobol oleh dua gol Belanda yang menyamakan skor menjadi dua-dua itu. Dan ini nanti yang dihadapi adalah penyerang-penyerang yang matang. Ada Olivier Giroud, kemudian Kylian Mbappe, Antoine Griezmann. Dan ini saya kira adalah tombak-tombak tajam Perancis yang memang siap-siap untuk meropek pertahanan Argentina. Ini kalau kemudian mereka tidak disibukkan dengan rencana-rencana dan manuver Messi. Ini yang kita harapkan faktor Messi inilah yang nanti akan menjadi faktor pembeda. Messi saya perkirakan akan mengalami penjagaan yang ekstra ketat dari gelandang-gelandang Perancis. Perancis, tetapi mudah-mudahan dengan segala kematangannya dia sekali lagi bisa membuktikan bahwa keberadaan dia sebagai sosok yang secara skill itu memang puncak. Dan sebagai pemimpin dia ini memang ini punya leadership tinggi. Ini yang nanti akan mampu untuk memberikan perbedaan dari hasil pertandingan itu. Kita berandai-andai Bung Amir, kalau misalnya pertandingan itu berjalan dengan seri di 45 menit kedua lalu ada perpanjangan waktu bahkan sampai mungkin tendangan penalti, bagaimana ini Bung Amir? Kalau penalti saya menjagokkan Argentina. Emil Martinez, Emilio Martinez ini punya pengalaman adu penalti dan membuktikan bahwa dia ini adalah keeper yang spesialis untuk momen-momen seperti ini. Keeper Hugo Lloris ini juga bukan sembarang keeper. Jam terbangnya tinggi, dia juga kapten di dalam tim Perancis dan saya kira dia dikenal punya kematangan di dalam membaca arah bola, reaksinya masih bagus. Ini saya pikir ini juga akan menjadi salah satu elemen yang membuat pertandingan final ini nanti betul-betul akan mencekam. Saya sih berharap tidak sampai adu penalti bisa diselesaikan di dalam waktu reguler. Ini akan lebih terasa menyenangkan. Sebab ada-ada saja nanti alasan ketika ini sudah sampai pada tahap penalti. Itu ada-ada saja nanti bahwa pertandingan ini tidak bisa tuntas di waktu normal. Tetapi ini adalah elemen pertandingan yang memang diakui sebagai solusi. Kalaupun itu terjadi ini adalah kenyataan. Tetapi sekali lagi secara pribadi sebagai pengamat saya lebih mengharapkan 90 menit itu sudah selesai. 90 menit. Kalau misalnya kita berandai-andai lagi oke lah gak sampai pada adu penalti. Tapi pada perpanjangan waktu saja. Ini mana juga yang kira-kira menjadi sorotan Bung Amir ini kalau misalnya perpanjangan waktu. 90 menitnya nambah lah. Iya. Kalau ini saya pikir kebukaran pemain ini pada tingkat yang sama ya. Artinya di Perancis yang usia-usia rawan itu kan tapi kan keeper. Gak masalah ya. Gak masalah misalnya ya. Kalau Messi ini gimana? Messi sudah teruji di pertandingan lawan. Gak masalah ya? Gak masalah. Jadi saya kira ini gak problem kalau tambah 2x 15 menit. Tetapi satu hal ini janganlah ini lewat adu penalti. Setelah merasa-rasanya siapapun yang menang, siapapun yang kalah itu ada hal yang mengurangi bobot kemenangan itu. Oke. Harapannya Bung Amir gak adu penalti ya. Tapi kita lihat bagaimana nantinya apakah berakhir dengan adu penalti atau sesuai dengan harapan Bung Amir. Bung Amir prediksi skor lah berapa ini kira-kira? Iya. Saya 1-0 selisihnya. 1-1 goal selisihnya. Selisihnya 1 goal. Mau 1-0, mau 2-1. Mau siapapun pemenang, selisihnya 1 goal. Menjagokan pasti Argentina ya? Iya. Seperti yang kemarin-kemarin, saya selalu rasa ini yang berbicara. Tetapi kadang-kadang logika ini juga mengkhawatirkan. Perancis ini stabil. Ini lah yang saya khawatirkan seperti itu. Tetapi maaf untuk penggemar Perancis ini. Mungkin penggemar Perancis juga akan berpikir bahwa rasa mendukung Perancis. Tapi ketakutan bahwa Argentina ini bisa melakukan hal-hal yang memang lebih dari sekedar bermain. Karena memang ini ada faktor-faktor pendorong yang sangat kuat. Seperti bagaimana mereka ingin mempersembahkan final ini untuk Messi. Kalau kita bicara soal kemampuan, sudah nggak usah dibahas. Karena dua-duanya ini sudah melaju ke final. Itu artinya memang ada perpaduan antara bagaimana penampilan atau performa mereka. Sekaligus mental, sekaligus mungkin juga Dewi Fortuna ya. Bung Amir, nantinya gimana untuk bisa terjadi siapa yang juara. Oke, prediksi Bung Amir adalah selisih satu gol untuk Argentina. Kalau Anda pilih siapa ini, pendengar dan juga pemirsa. Barangkali Anda pendukung Perancis sah-sah saja. Karena rasanya akan sama begitu ya. Apa yang dikhawatirkan Bung Amir, ini juga mungkin sama untuk Anda pendukung Perancis. Mungkin juga mengkhawatirkan nanti takutnya Argentina main luar biasa bagus. Sehingga bisa menggilas Perancis. Tapi kita tunggu saja pendengar dan juga pemirsa siapa yang akan menjadi juaranya untuk Piala Dunia 2022 Qatar. Dan akhirnya kita harus pamit undur diri Bung Amir, kita tunggu. Nanti kita nonton bareng, di rumah masing-masing tapi ya, untuk partai final kali ini. Saya akhiri ngopi ngobrol Piala Dunia dan salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.